Halo guys, kembali lagi di channel Bro Review dan di video kali ini kita akan membahas sepatu dari brand fillet. Sepatu apa itu? Kita simak video selengkapnya. Oke, jadi disini kita akan membahas sepatu yang namanya Aura Cashion. Jadi ini adalah salah satu keluaran dari brand fillet. Dan kita langsung buka boxnya. Disini kita dapat yang warna merah putih. Tetapi untuk sepatu ini sebenarnya ada beberapa warna ya. Jadi ada warna merah, hitam, kemudian warna putih, biru dan juga yang kuning. Jadi ada beberapa warna. Disini kita bisa lihat. Ini yang kita punya yang warna merah. Kemudian ada orange, biru, kuning dan juga putih dan hitam. Jadi ada banyak sekali pilihan warna. Karena untuk harganya sendiri dia ada di angka 400 ribuan. Jadi masih masuk budget ya untuk sepatu-sepatu mid-range. Bahkan harusnya ini masuk kategori low-end nya. Jadi karena memang harganya itu masih di harga di bawah 500 ribu. Oke, jadi dari sepatu fillet yang sering kita punya. Semua bahan yang dipakai itu terasa solid banget ya. Jadi semua sepatu fillet dibandingkan sepatu-sepatu yang lain. Saya rasa salah satu build quality yang oke itu brand fillet. Ini jujur ya. Karena memang material yang dipakai itu bukan yang kaleng-kaleng ya. Emang bagus. Sama juga dengan sepatu Auro Cushion ini. Kalau kita lihat material yang dipakai di bagian uppernya itu dia pakai material mesh juga. Letter polyester mesh. Kemudian untuk sirkulasi udaranya itu cenderung aman untuk dipakai saat kita main badminton. Walaupun udara panas ini sepatu masih bisa ada sirkulasi udara. Jadi nggak terlalu terasa panas. Oke, dari desainnya sendiri kalau kita lihat ini full warna merah. Tetapi mungkin ya saya sendiri nilainya ini dari bahan yang dipakai ini udah oke banget. Tetapi mungkin untuk pemilihan warna di bagian dalam sepatu ini kalau menurut saya kurang begitu baik. Untuk kalau kita pakai warna putih di sini ya. Jadi yang warna merah ini kan bagian dalam sepatunya ini warna putih. Dari semua warna ternyata yang warna putih itu cuma ada di yang warna merah ini. Kalau menurut saya kurang begitu oke karena nanti ini akan pasti cepat kotor ya. Pertama. Jadi emang harus sering-sering dicuci di lap-lap ya. Jadi jangan sampai ini nanti jadi kotor banget ya. Karena ini warna putih. Coba ini warna hitam atau warna merah aja. Pasti ini bagus banget. Karena kalau ini putih ini pasti jadi gampang kotor. Kemudian yang kedua secara keseluruhan nggak ada komplain soal sepatu ini. Dari build quality nya semua oke banget. Sampai di bagian outsole sepatunya ini keren. Jadi nggak ada kendala. Kita bahas fitur yang dibawa oleh sepatu ini ya. Pertama yang sudah kita bahas tadi. Singkat kita bahas. Untuk bahannya yang di bagian upper. Dia pakai hyger density top di bagian uppernya. Terus pakai bahan polyester mesh juga. Jadi untuk bahan di uppernya seperti sepatu pada umumnya udah bagus. Dan kita ke bagian tali sepatunya disini. Tali sepatunya dulu warna putih. Dan disini ada kaitannya. Jadi ini gunanya kalau kita main kan sering untuk lidah sepatunya itu kemana-mana. Jadi ini fungsinya untuk menahan agar nggak kemana-mana lah untuk saat kita pakai. Nah di bagian lidah sepatunya kita bisa lihat untuk ukuran atau size chart ya dari sepatu ini. Ini kita pakai 41. Kalau di ukuran jepangnya itu 26. Jadi disini tinggal kita menyesuaikan. Untuk sepatu fillet ini sedikit lebih kecil ya daripada sepatu-sepatu ukuran yang lain. Biasanya 41 dia masuk ke 26,5. Tapi ini dia cuma masuk 26. 26 cm. 265 mm ya. Jadi disini nggak terlalu besar ya untuk ukuran 41. Kemudian di bagian insole-nya. Sesuai dengan klaim dari fillet sendiri. Dia pakai insole fillet. Insole cushion ya. Jadi ini salah satu insole menurut saya yang tebel ya. Seperti sepatu yang kita bahas sebelumnya. Insole filletnya itu selalu tebel ya. Jadi pas dipakai itu nyaman dan disini agak kasar ya. Jadi nggak licin kalau dipakai. Dan seperti ada bentuk perahu disini. Jadi dia nggak rata tapi ada melengkung di bagian samping tapi cuma di bagian belakang di depan rata. Jadi ini jadi lebih nyaman lah dipakai. Kalau nanti kepleset masih ada yang menahan di dalam disini ya. Jadi untuk insole-nya ini bagus. Tebel. Nggak tipis. Dan bahan yang dipakai juga enak bagus. Kalau dipakai di kaki nggak licin. Jadi secara keseluruhan untuk bahan yang dipakai. Kemudian insole-nya ini masih dibilang oke banget untuk dibeli. Dan kita bahas di bagian pink sepatunya. Kalau kita lihat disini ada tulisan cushion teknologi. Karena memang kalau kita... Ini nggak keras ya. Jadi kalau dipegang ini nggak keras. Ini kalau dipegang lembut ya. Kayak busa gitu. Bukan yang keras kayak sepatu-sepatu biasanya. Dan kalau kita coba ini nggak aman ya. Jadi nggak terasa keras banget kalau ini kita pakai ya. Jadi mau dilenturin seperti apa dia bakal balik normal lagi. Kemudian di outsole-nya dia pakai yang anti-slip juga. Sama seperti sepatu fillet lainnya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya. Untuk insole-nya kalau kita lihat. Di bagian dalam dia nggak teredit tinggi ya. Jadi sampai di atasnya. Jadi ini sampai di atas banget. Jadi tentunya lebih safety ya kalau dipakai. Intinya seperti itu. Kemudian ini ada fitur cushionnya di bagian samping-sampingnya. Dan ada juga yang namanya TPU stabilizer disini. Jadi buat sepatu ini lebih aman dipakai lebih safety lagi. Dan secara keseluruhan untuk sepatu harganya Rp 400 ribuan. Ini udah keren banget untuk kita pertimbangin. Tapi kalau saran saya sih. Mungkin yang nggak suka atau yang agak kurang merawat sepatu. Mungkin bisa pilih warna yang lain. Jangan yang warna merah putih ini. Karena ini gampang kotor ya. Di bagian dalam sepatunya ini dia warna putih. Kalau yang agak kotor makanya mungkin bisa pilih warna yang lain yang lebih safe lah untuk nggak gampang kotor gitu. Jadi mungkin itu untuk pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.